Intro Pertanyaan pada soal ini adalah mitokondria merupakan organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi sel nah sel yang aktif bergerak seperti otot memiliki mitokondria yang lebih banyak daripada sel yang lainnya nah mitokondria terbentuk pada saat siku sel yakni pada tahap berapa nah jadi bisa kita mulai jawab ya yang mana mitokondria itu terbentuk yakni pada saat fase yakni interfase ya karena mitokondria tersebut merupakan suatu organel sel yang mana terbentuk dari fase G1 yang mana G1 itu sendiri merupakan fase gap pertama ya nah karena kan kalau pada tahap interfase itu kan ada beberapa tahapan nih yakni ada tiga yang pertama itu fase G1 atau gap pertama kemudian fase S atau fase sintesis ada juga fase G2 atau gap kedua nah fase G1 itu merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan dari sel sehingga dari penjelasan ini maka kita bisa simpulkan pilihan ganda yang sesuai itu ada pada pilihan ganda C yakni interfase selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati